Jangan ganggu, jangan ganggu Coyong, dia datang padaku berlari-lari Tolong, kemana aku kan pergi Coyong, kenapa pula aku yang kau cari Tolong, rupanya hodoh Tiba-tiba aku rasa sakit di kepala Aku terjatuh dari katilku Sungguh besar penggolnya Rupa-rupanya aku bermimpi Tidur tadi aku tak masuk kaki Mimpi, mimpi Coyong, jangan ganggu Jangan ganggu, jangan ganggu 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 Kau ni selalu nak buat aku terkejut Eh, aku kan demam Baru pun tahu Selama ni kau nak aku main-main dengan benda tu Berpeluh nampak Aku fikirlah sendiri Nen Bos Bos Bahagian korang Bahagian sama kata Baik bos Malam ni kalau korang nak keluar ke Nak buat apa bos Cutting korang Aku dari rumah Baik bos Masalah Hmm Hari ni hari apa? Panis Ladies night Udah main lembab kau lah Apa lembab ni memang baik je Nak ambil panis Patut je? Yalah aku nak atur aku lagi tu Benda ni Okey Kendik Baik Besok Kojit Kau 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 Terima kasih telah menonton 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 Abang apa ini? Abang baru nak panggil Abang di atas. Hiron dah pergi sekolah dah? Belum. Tengah duduk siap lagi, Abang. Semalam dia ada tanya pasal arwah Ayah. Dia tanya apa, Abang? Mula-mula dia nak tahu pasal arwah Ayah jadi Tok Dalam wayang kulit dulu. Lepas itu, dia nak tahu juga pasal arwah Ayah ini. Tahu ubat-menubat orang pasal limu batin ini semua. Kenapa pula dia tanya macam ini, Abang? Itu yang buat Abang rasa pelik ini. Sebenarnya Abang sendiri pun tak tahu arwah Ayah tahu ubat orang. Apa? Kenapa mata sembab macam ini? Tidur lambat. Kan Ayah dah cakap semalam suruh tidur awal. Ini kalau dah bangun lewat macam ini tak cukup tidur, mana nak datang tenaga nak pergi bersukan ini? Kalau Iwan ponting ke kurikulang, boleh tak pun? Nak ponting lagi? Eh dah dah, makan dulu. Baik sini. Semalam ialah tanya Ayah pasal arwah Ayah dengan hal ubat-menubat itu kenapa? Arwah Ayah itu kan Iwan lewat agak pasal kerja sekolah, kerja kumpulan, kerja, kerja seni. Ini macam harwah atuk pasal arwah ayah kulit itu. Ayah tahu. Itu Ayah faham. Pasal arwah kulit ini. Hal pasal arwah atuk ubat orang itu. Takkan ada kain lain? Kain. Kain berkaitlah Ayah. Ya. Sekati awak kan. Hei. Kata tadi nak ponting tak larat. Ibu, ponting tak baik kan? Macam-macam pandai pula menjawab bang. Dah, makan cepat. Kita ni tak awak sangatkah? Tak kot. Kita boleh jumpa iruan dulu. Lepas tu borak-borakkan dia. Ada benda ni nak tanya dengan dia. Tanya apa? Buka lah. Betulkah berita ni? Tak sangka kan? Cepat tu nak tanya dengan iruan ni. Tapi kan... Eh, tu bukan Chandran ke? Nak kata dia kena kejang anjing, tak nampak pula anjing. Dia dia mana? Eh, bukankah rumah anjing dah simpang sana? Mungkin dah rumah kot. Oh, maknanya dia dah mula warm up lah. Untuk pemilihan pelari pecut 100 meter nanti. Eh, Abang Bob. Semalam kan saya dapat tidur dengan Lena sekali, Abang Bob. Rumah Abang Bob ni rupanya sejuk betul kan? Baru kau tahu rumah Dan sujuk. Orang beriman, rumah pun mesti beriman. Eh, beriman pula rumah mesti sujuk. Wah, Dan tengok kau tidur tadi sodak betul ya? Berdongkul sampai dapur sana orang tengah. Ha! Dan nak cakap dengan kau. Tak mahu kali, terima kasih lah. Pasal kau temankan Dan semalam. Tapi Dan pun terfikirlah. Apa yang Dan nampak malam tu, bukan Bondo tu. Ha! Dan apa yang Midi cakap dengan Dan tu, Dan rasa betul lah. Yang Dan ni terlalu obses. Betul? Mungkin, mungkin, mungkin. Terima kasih. Saya dah nampak pengetahuan sekejap lagi. Pukul 10. Alah, dekat je. Dekat Restoran Abang Midi. Nanti kita jumpa di sana, eh. Okey, bye-bye. Hai, Syamilla, Syamilla. Mulanya, Nia nak menyakat. Ha? Sekarang dah merekat. Kau ni ada-ada je. Aku baru nak kenal lah. Halah kau ni. Biasalah tu. Tak yalah nak sorok-sorok dengan aku. Aku tengok Adlan tu okey apa? Dia ada orang kaya kan. Berpelajaran pula tu. Ha. Muka pun, not bad je. Memanglah, handsome, pandai, jurusan sign. Tapi, pemikiran dia tu sama je dengan Pak Arif. Ha. Suka fikir benda-benda yang pelik tu. Hmm. Apa? Ha? Percayaan tu? Halah kau ni. Biasalah tu. Bukan dia je. Orang-orang kita ni memang macam tu lah. Dia orang tu lagi suka dengan cerita ceritaan. Lagilah cerita yang suspen dan menakutkan. Daripada dengar cerita Sarah Merama dan Munga. Eh, kau ceritalah kat aku. Kau jangan tanya aku banyak kali boleh tak? Eh, tapi apa yang aku baji semalam betul lah. Betul lah. Terima kasih. Orang. Eh, aku kenapa dengan Sarah Merama? Entah. Dia tengah fikir nak makan apa kau. Kau suruh aku sabar, tapi kau yang buatkan aku kalah lari satu meter tadi. Kenapa pula? Muka ke kau yang lari tadi? Janganlah marah macam ini. Cakaplah, apa salah aku? Apa cerita yang kau tak sabar sangat beritahu aku tadi? Oh, berita dalam internet tu eh? Taklah, pasal makcik jual nasi lemak kat simpang depan tu, bubur ikan bilis sikit sangat. Kau faham? Itu pun nak marah ke? Kau dia memang bengatlah. Dia pelikau lah. Dia bengang sebab berita internet tu. Hantu kan jalan mati. Kenapa selama ni kau tak beritahu bintu orang? Sebab selama ni kan kita tak pernah kawan macam ni. Macam mana aku nak beritahu kau orang? Jadi, memang betul lah arwah atau awak tu boleh hantu. Tapi macam mana orang yang buat lamawik seram tu boleh tahu pasal kelebihan arwah atuk kau? Manalah aku tahu. Mungkin orang kampung arwah tu aku beritahu kot. Hmm, logik juga. Wey, dodol! Kau ni kan? Dari pelabak baru aku lepati gol, kali aku jadi pukul besar! Hei kau ni pun nak kacau ke? Dia ada pun nak kacau kau. Hei kau di yang mana tak? Hei kau ni kalau pandai dia kan beritahu aku buat ramai-ramai pasal tonggau. Hei kau! Hei aku menganggila dengan kau ni tahu! Kalau kau jadi menipu orang! Bolak kononnya dapat sempatilah! Hei Aikai, sudahlah tu. Hei kalau buat macam ni pun tak guna tau tak? Nanti kau cikgu nampak macam mana. Wey kau niat pun dia tak? Saya betul-betul tak sangka yang cikgu Ali buat semua tu. Cikgu, bukan cikgu sorang je tak percaya. Semua orang kat sini betul kejut. Cikgu Ali sanggup buat macam tu. Tapi itulah kan. Kita pun dah dengar yang dia mengaku dia salah. Itulah dia. Tapi cara dia mengaku mencuri tu... Muka dia macam... Macam kena pukau je. Shazah perasan tak? Cikgu Mimi ni. Tak habis-habis percaya benda-benda tayul macam ni. Lepaslah kan! Wey! Macam mana kau boleh kawal aku tiap peliput ni ha? Lepas tu kau berani pelanggan aku! Hei kau simpanlah buka bengis kau tu kat rumah. Kau ingat apa aku Irwan ke kau nak ketak-ketak sekarang? Hei! Enggaklah tu korang! Tak nak! Tak nak kat sini! Irwan, enak tak sesuatu. Apa? Nak muntak tolong kat si Irwan ni? Hei maaflah! Enggak-enggak. Dia ni cuma pelawak je. Tapi penakut. Sudahlah! Tidak! Hei pagi-pagi dah meniram dah cantik apa yang panasnya. Tidak! Daham ke tak tahu ni tengah panas-panam ni ha? Tak pergi mana-mana kah ini? Tak adalah! Aku ni biasalah hari Sabtu hari Ahad ni kan? Ramai pelanggan datang rumah aku ni nak tempah baju. Yelah ni. Li nak keluar lagi shopping ni tak nak ikut ke? Oh, lain kali je lah. Aku pun ada banyak kerja siang ni nak buat. Hai, you all! Maaflah, Soom. Saya terlambat sikit. Tapi jangan risau. Apa yang nak, semuanya ada tak? Apa yang nak, apa yang dah ada ni? Tak ada apa-apa. Dah dapat dah? Tak ada. Aku ni tiba-tiba je rasa teringin nak makan apa tu. Hati lembu goreng kunyit. Tiba-tiba hormon tak berbalans sekarang ni. Tak apalah. Tak apalah, pergi dulu. Mana pula pecah kereta ni. Okeylah ya. Berkereta, sok kereta ni elok. Nak kiri kanan je. Ya, kalau berhenti suhan dulu. Selamat tinggal. Ya. Boleh Suhzah teka tak? Awak sekarang ni tengah belatih teater untuk dipentaskan tuari guru ni ya? Eh tak, silap-silap. Awak nak pergi uji bakat untuk cerita komuniti tu kah? Saya marahkan diri sendiri lah, Suhzah. Sebab saya gagal masuk uji bakat untuk pertahanan diri sendiri. Ruan, uji bakat untuk diri sendiri tu ada banyak fasa. Awak gagal sekali tak mana awak gagal untuk selama-lamanya. Semua orang pun pernah lalui benda yang sama juga. Tapi kita kena buat perubahan untuk diri kita. Berusaha untuk perbaiki diri sendiri. Hmm. Selagi awak tak berputus asa, maknanya awak belum gagal lagi. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Jangan ke mana-mana. Jumpa ibu asa lepas sini. Jangan ganggu. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kenapa? Kau dah ditutup kau apa? Kau nak aku tolong atau tak nak? Tak nak. Tak apa tu. Kau kacau lah. Apa dia? Ini lampu kau. Cara dia macam ni, aku nak buat macam mana? Tak apa lah. Buat lah. Tak apa. Tak apa. Tahniah, tahniah Abang. Tengok, orang ramai tu lah. Nampak sangat mereka ni, pelanggan ni dah mula sedar yang kedai Abang ni menyediakan makanan yang menarik, yang sedap-sedap. Memanglah memuaskan tapi Abang sekarang tak puas hati sebab Abang tak tahu macam mana orang boleh ramai macam ni. Selalunya hari-hari macam ni tak ramai. Tak mahu fikir macam tu. Abang tak boleh fikir macam tu, Abang. Abang kena fikir positif. Abang jangan syak-syak pada diri sendiri. Tak elok macam tu. Kau boleh. Cakap dah macam sastrawan. Kau dah tukar kos eh? Tak ada lah macam tu, Abang. Tapi, apa yang saya cakap tu, benda asas. Memang benar betul, Abang. Abang. Saya... Nak pesan air? Eh, kau selalu dengan Abang angkat kau tu kan? Mana si, Bok? Oh, Bok. Bok buat hati aksi tak, Abang? Hari ni dia bangun lambat sikit. Itu yang dia tak datang lagi kos. Ha, dah bangun pergi duduk dulu. Nanti Abang orderkan air kau. Eh? Okey. Kau kau, Abang. Saya ni, tak adalah percaya sangat cerita yang tengah kecurang suat khabar yang dalam internet sekarang ni. Cerita toyon? Ha-ha. Bagi saya lah kan. Banyak lagi hal lain yang kita boleh fikirkan. Hal masalah ekonomi. Hal macam mana nak majukan diri. Hal remaja sekarang yang macam-macam. Betul tak? Botol lah tu. Tapi sekarang, orang-orang suka dengan cerita soram-soram. Cerita tayul. Cerita yang tak nampak mata dia kasar ni ha. Betul tak? Ha, tu lah dia. Ni tadi kat pejabat. Kawan saya. Lompat senonok. Ingatkan dapat naik gaji ke? Dapat naik pangkat ke? Rupa-rupanya. Dia kata dalam internet tulis. Yang ada seorang budak Yang dikenal pasti. Boleh menghalau dan lawan toyon tu. Siapa? Apaan ni bang? Sekolah. Baiklah. Kau dah. Dapat naik juga. Baiklah. Kau dah! Kenapa dah nha? Begit. Pemikinya ke? Ha? Aylan. Takkan minum? Makan-makan nak, Mak? Ha, elak. Hei, buat belak ni. Taklah, Man. Aku... Aku tunggu keputusan exam pun takde macam ni tau. Berlabah. Menggigil-gigil. Orang lain pun tak teruk macam ni. Ini, aduh. Letihlah dengan hal ini. Tak saudar risaulah. Aku kenal sangat Syamilla tu. Kecik punya hal lah. Semua dalam bukit lah. Aku dah kenal lama lah. Dia tu okey punya. Tak nak masalah. Percayalah dengan aku. Yelah, memanglah dia tu okey. Tapi masalahnya kan? Pada pandangan mata dia, aku ni macam mana orangnya. Kau tahu lah, aku ni cepat menggelabah. Sabar, kan? Panik. Eh, orang lain pun bercinta juga. Tidaklah teruk macam ni. Oh. Bambob. Sekejap. Hello. Waalaikumsalam. Ha? Hei. Hei, Bambob. Baru je tinggal kejap dah rindu ke? Tak mahu tahu macam ni. Confuse, confused. Ha? Saya kat mana lagi? Kat kedai restoran Abang Amidi lah. Kenapa? Berita? Ha? Tak nampak pun Pak Arif datang sini. Kenapa? Ha? Sini? Ha, biasalah dekat sini tenang, nyaman. Pelanggan pun makin ramai. Eh, ni, 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 ni. Kenapa tanya macam-macam ni? Ha? Abang bawa. Ha? Iyakah? Biar petik. Ha? Lama je kau ke dalam tadi. Aku mesej macam dia tidak nak keluar sangat. Kenapa ni? Ada masalah, eh? Itulah. Aku rasa pun aku akan ada masalah ni. Di depan lama pun aku ada masalah. Di sini pun saja aku ada masalah. Kenapa? Dia cakap apa? Takkan aku di sini pun ada masalah lagi? Mila, kau janganlah sedih-sedih macam ni. Halah, banyak lagi lah kerja dengan KL ni. Lagipun kau ni kan bijak dan perubahan. Dah tu nak risau apa? Kau anggap je yang mereka cakap tu semua satu cabaran kat kau. Okey? Itulah. Fikir aku tak patut pun. Sedih-sedih, budi-budi macam ni kan? Aku tak nak fikir lagi dah. Sebab aku dah dapat kerja. Surajat tak? Babe, jangan buat muka macam tu. Aku nak berbagi dengan kau saja sebab aku pun tak percaya. Aku dapat kerja lebih bagus daripada dulu. Gaji aku dua kali ganda lebih besar, babe. Babe! Ni, kau nak tahu tak? Aku dapat jawatan apa? Aku dapat jawatan penolong pengurus perniagaan. Hebat kan? Dah lah dekat ofis-ofis besar ni. Babe. Kau jawab aku macam ni. Okey tak? Kau ni, ha? Dia kali jangan buat aku sespen macam tu lagi, ya? Sakitlah. Sesen cubit. Sesen cubitlah. Aduh. Dah dah dah. Tahniah, eh? Kau mesti tak sabar nak beritahu Adilan, kan? Mestilah. Tak. Eh, terima kasih, ya? Sekarang ni aku nak kau temankah aku pergi beli baju ala-ala kau perat. Untuk aku buat kerja. Boleh? Habis, aku nak suruh Adilan tu tunggu-tunggu kau. Alah. Bolehlah. Kau bersama aku. Saya senang tengok awak dah mula ada kawan. Macam Aslam, macam Tika. Saya tahu awak tak sombong, kan? Tapi awak selalu-sangat rasa rendah diri. Padahal orang lain tak fikir bahawa macam tu. Saya ingat lagi. Waktu saya dah ajar dua, saya satu kelas dengan dia. Kau ingat tak aku duduk depan kau? Tapi, dia selalu pihak. Dia selalu periksa. Sebenarnya, Ustazah, Erwan yang banyak di sini tahu. Dia je yang nak tunjuk. Seperti tadi, Aslam dapat berita tentang dia dekat dalam internet. Berita? Pasal apa? Tak ada apalah, Ustazah. Orang sahaja sebab-sebab akan cerita. Saya biasa je. Tak ada apa-apa istimewaan pun. Tapi aku tanya kau, kau cakap berita tu betul. Memanglah betul arwah atuk aku tutup dalam wayang kulit. Ustazah pun tahu. Pasal itu, Ustazah tahu dah. Tapi betulkah ada orang tulis tentang arwah atuk Irwan ini dalam internet? Bukan semua Ustazah. Aslam, tunjukkan kertas yang awak ceritakan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Jangan janggu. Jangan janggu. Jangan janggu. Jangan janggu. Teruskan menonton Pintu Rumah Jangan Berkunci. Eh, boleh tak kau bertenang? Seminit pun jadilah. Sebelum kepala aku dipecah, baik kau duduk. Wan, kau duduk Wan. Eh, macam mana aku nak duduk? Aku risaulah. Kalau apa-apa jadi kat kita malam ni, kan malam ni kita nak buat benda tu? Ui, bahaya tu. Eh, apa yang nak jadi kat kau? Itulah penulis lamang web seram tu. Dia punya seram sampai aku pun seramlah. Eh, seramlah sangat. Dia tahu je mana apa kita buat. Kat mana kita. Dekat mana kita nak mula. Kita, nasyat orang ni. Entah-entah. Sekarang ni pun, dia tengah tengok kita ni. Kau boleh harap ni dia mengintai je kerjanya? Ui. Ui. Haa. 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 Tidaklah lah situ. Aku dah panas. Satu kau bagi aku lagi panas. Kau nak suruh aku mati kepanasan ke? Haa. Kau kan nak tengok TV, aku bagi gelap gambar lagi cantik. Aduh. Sekolah tak tinggi. Aku tengah ni. Sembil lain. Haa. Haa. Aku suka-suka hati kau. Jadalah. Malang lain kau kena keluar. Haa. Kalau malang layan aku, layan je lah TV tu. Aku nak layan apa pula? Haa. 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 Hei. Macam tak logik ya. Apa ni? Betulkah cerita nak? Eh, hampa mengarut tu lah. Apa saja dia? Mungkin betul kot. Sebab apa? Atuk kepada Irwan. Ayah kepada Abang Hamdi tu. Untuk dalam terkenal dekat kampung. Adalah ni sekampung dengan Hamidi lah. Apa yang dia cakap tu mesti ada betulnya lah. Apalagi kita nak ragu-ragu. Yakah? Selama saya kerja dengan Hamidi, tak pernah pun dia cerita pasal ni. Haa. Tak percayalah ni lah. Bukti. Adalah sebab dia tu. Pantang laranglah. Yakah? Mesti semua dah baca pasal. Kononnya aku boleh ada tu Toyota. Haa. 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 Hancangan aku dah berjaya. Haa. 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 Buka lagulah. Apa yang paling hebat di dunia ni. Tak ada siapa lebih hebat pada aku. Haa. Buka lagu lah. Haa. Api balik 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 Mangilah Musnah Musnah ikhtiar Kenapa niluan tu? Dia biasa lah tengah berangan lawan dengan berasi jahat lah tu, tu yang sebaru kuat je tu Dia dah besar pun perang hari dia makin menjadi jadi tak kan Umur je 2 bulan tahun Tapi Rasanya dirilah ingat Dia umur terikah lagi pun Memang macam tu Tapi Bukankah budak yang kuat imajinasi ni Dia orang akan jadi budak yang bijak dan kreatif bila besar nanti Harap-harap macam tu lah Tapi yang Mamidi selalunya jadi marah Sebab tengok repot kad dasyik merah je Mana taknya depan komputer Mengadap berangan Mana boleh marah Kan? Apa Mamidi yang letak komputer dalam bilik Salah-sahabah Susah nak cakap Kononnya nak buat teman Betul cakap Syamila tu kak Haa Budak sekarang ni Tak pandai buat macam-macam Haa Kan si Irwan tu Bukalah mawai yang tak elok Bacana Akak juga yang susah Ada logik ni Ada logik ni apabila kelebihan ni Berturunkan dari keturunan ke keturunan Tapi Budak ni Perlu dijaga Dengan baik Dan Di hormati Supaya Tiada Tiada Bunda yang menjaga ni Akan marah Hei Hei Tuan bagi tadi Tapi Dua tak makan tu Hmm Ya lah kawan bagi Tapi aku juga Dah gigit Sampai gigit ni tikus Ni Kenapa yang pakai macam ni ni? Hah? Ya Allah Dah 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 Turun makan Kak suruhkan Kak Rinalah tunggu dah kat bawah kan? Isya Allah Ayah 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 lambat sikit balik Hei Macam-macam Tantus sajalah Ya Rabbi Buat pelai buat pakai ni Tak jadi super hero kalau pakai ni Hei Hei Dah Jom Ada lagi Ayah 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 Jangan ganggu Jangan ganggu Coyo Dia datang padaku berlari-lari Tolong Kemana aku kan pergi Coyo Kenapa pula aku yang kau cari Tolong Rupanya hodoh Tiba-tiba aku rasa sakit di kepala Aku terjatuh dari katilku Sungguh besar pendolnya Rupa-rupanya aku bermimpi Tidur tadi aku tak masuk kaki Mimpi, mimpi Jangan ganggu Jangan ganggu Jangan ganggu